Hai Pemirsa Sobat Morning News Kali ini kita akan membahas tentang sebuah masjid yang menjadi ikon sekaligus kebanggaan masyarakat Jawa Barat yakni Masjid Al-Jabar yang baru saja diresmikan pada bulan Desember tahun 2022 lalu Masjid ini berlokasi di Kelurahan Cimencerang kecamatan Gede Bage Kota Bandung sejak diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil pada tanggal 30 Desember 2022 Masjid Al-Jabar terus diserbu pengunjung dari dalam dan luar Kota Bandung cukup sering sih karena dari awal waktu lalu peresmian juga saya datang ke sini Intro Di pintu utama masjid Masjid Al-Jabar terdapat simbol-simbol kejawa baratan yang berbentuk megamendung batik dari cerbon yang dikombinasi dengan geometri islam sebagai pintu utamanya sementara di dalam masjid aljabar juga terdapat sebuah museum digital yang berisi sejarah rasulullah dan sejarah islam nusantara yang nomor satu ini enak-enak yang nomor dua sambil resepsi sambil ikut ibadah shalat selamat menikmati nama masjid aljabar juga diambil dari asmal husna yang artinya maha perkasa maha juara sedangkan dari nama jabarnya sendiri adalah singkatan dari nama jawa barat masjid aljabar sendiri memiliki 27 pintu yang namanya diambil dari daerah yang ada di jawa barat memasuki bulan romadon tahun 1444 hijriah atau bertepatan di tahun 2023 ini masjid aljabar selalu ramai dikunjung apalagi di sana terdapat tajil gratis setiap harinya sementara itu orang-orang pun atusias melaksanakan sholat terawi di sana akan tetapi di samping kemegahan masjid aljabar tentulah ada polemik-polemik tersendiri di kalangan masyarakat terhusus di kalangan pengunjung yang menikmatinya saat bulan romadon ini masjid aljabar berbeda dengan awal perismiannya masjid tertata dengan baik dan di dalam masjid juga tidak ada para pedagang yang berjualan sehingga menjadi panorama yang bersih dipandangnya sebelum romadon itu ini kan ramai sama tukang dagang ya banyak tukang dagang dan sampahnya yang berserahkan itu jadi untuk itu dari Bapak Ridwan Kamilnya sendiri kan jadi benar-benar mendisiplinkan ini ya terutama sekarang ketika romadon pedagang itu gak boleh masuk ke lingkungan masjid ini jadi Alhamdulillah sekarang cukup bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masjid aljabar tentunya ingin menyongsong kehidmatan dalam beribadah di bulan suci romadon masjid aljabar memperlakukan peraturan bahwa di dalam masjid tidak boleh ada yang berjualan demi menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan masjid para pedagang dipindahkan ke area luar masjid ya kalau misalkan kayak kemarin di dalam mah ya pengunjung banyak Alhamdulillah yang ketutup semua kalau disini kan sekarang pengunjungnya kurang otomatis yang daerah yang belinya kadang ada pengunjung 1-2 gitu kan udah harusnya ngerti ya semua ibu-ibu apalagi itu tempat ibadah pada bawa makanan jauh-jauh kesini ke masjid bawa makanan makan terus foto-foto gak masalah foto-foto mahnya pemandangan enak tapi ini bekas ya gak ngerti kita kasih tau kayang gimana padahal medianya harusnya tahu diri gitu dulu mah waktu di dalam ya lumayan gitu ya bisa buat makan bisa apa aja disini mah poro-poro buat makan juga udah Alhamdulillah kadang-kadang ngolirin mudah segitu gak balik lagi terus kita juga buat stay disini juga kadang-kadang gak boleh gitu jadi bingung mau jualan dimana gitu jadi gak ditepatin belum gitu dan hanya kami tempat disana cuma orang disini nih kalau orang-orang penduduk sini jadi kami yang jadi luar bingung polemik perpindahan tempat penjual menjadi cerita tersendiri di kalangan penjual akan tetapi suasana bulan Ramadan menjadi ciri khas tersendiri bagi para penjual mereka mulai berjualan di sore hari hingga waktu buka tiba kalau pindah mah kalau pagi saya mah disini bisa lo gak akan pindah kan ada yang ditempatkan orang daerah sini di belakang sama yang disini itu harus bayar sebetulnya kita kan jualan gini mana mampu bawa bayar kontrakan boleh dibayar gini aja kalau gak bisa kan gak boleh ngasong ngasong tapi gak ke dalam kita emang ngerti sih gak tau kalau yang lain Alhamdulillah banget mau itu kalau ada jatah yang diharapkan sesuai dengan pelaturan juga pasti kami siap buat pelaturan selanjutnya mesti apa-apa apa kebersihan apa-apa padahal pendagang mas apa-apa suka dipungutin iya dipungutin terus kan tiap jualan juga kami buat sampah itu bayar sehari 5 ribu kalau ini 10 ribu semua pendagang tahun 2023 menjadi cerita tersendiri bagi keindahan Masjid Taljabar para pengunjung juga para pedagang dari Masjid Taljabar melaporkan selamat menikmati selamat menikmati